Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Alhamdulillah kembali lagi dalam acara kita Ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qur'ani Baik sahabat Qur'ani yang ada di rumah dan studio Tadi sudah dibacakan lanjutan ayat ya Yang dibacakan oleh sahabat kita Baik Kita lanjut Kita akan bahas Tadi sampai di Illa fitnatan Nah kenapa tidak kita baca Illa fitnatan lilladzina dan seterusnya Kenapa kita menjadi membacanya fitnatal Langsung masuk ke huruf la disitu Karena apa? Karena apabila tanwin Tanwin tadi yang mana? An in un Bertemu dengan salah satu huruf Irhom ini Lam ini termasuk huruf irhom enggak? Termasuk irhom Bila guna Bila itu artinya tanpa Dengan tidak Berarti tanpa Tanpa dengung Itu kenapa? Maka huruf yang an itu melebur ke dalam huruf lam itu Tapi enggak boleh dibaca dengung Maka tidak boleh kita baca Illa fitnatan lilladzina Dia dengung-dengung ini Enggak ini Enggak boleh Karena dia tidak dengung Maka itu alasan kenapa Fitnatan lilladzina dan seterusnya Kemudian Lilladzina Lilladzina Itu ada tasdid lagi itu Maka kita harus menahan Di huruf yang diberi Tasdid Jangan kita baca Lilladzina Tapi Lilladzina Tahan dulu di huruf lamnya Seperti itu Kemudian Ini ada huruf Dhal Ya Huruf Dhal dan zai Itu biasanya Kebanyakan orang bacanya sama semua Berhal ber Berbeda Ini gimana Kira-kira menyebutin huruf ini Tipis Ya Lilladzina Di Tipis Nah seperti itu Maka di-nya dibaca Berapa harokat Di situ Dua harokat Atau Satu Alif Karena statusnya di situ Sebagai Mat Mat Apa yang menandakan Mat Di situ Huruf Ia mati Dan sebelum Huruf Ia mati Ada huruf yang berbaris Kasroh Karena tidak semua Ia mati Oh ini pasti Mat Belum tentu Karena kalau sebelum Huruf Ia mati Ternyata ada huruf Berbaris Fatah Maka dia kan Menjadi Mat Lajin Ya kan Nah maka Seperti itu Kemudian Lillazina Kafaru Di situ Kafaru Ya Di sini Huruf Orangnya Kira-kira Tarkik Atau Tafkhim Tafkhim Artinya tebal Tarkik Artinya tipis Maka dia termasuk Dalam Tafkhim Tebal Maka Orang Itu dibaca Tebal Kafaru Seperti itu Kafaru Maka ini Mat Apa Di situ Ya Sama aja ya Wow Mati Oh karena dia Wow mati Pasti dia Matowi Lihat dulu Belum tentu Karena tika Wow mati Tidak semuanya Matowi Kalau sebelumnya Misalnya bukan Doma Barisnya Bukan U Ternyata Fatah Apakah dia Matowi Bukan Maka dia menjadi Matlayin juga Seperti itu Cuman yang ini Matowi Kemudian Liyas Tayyuk Liyas Lihat disitu Huruf sinnya Dia tidak pula tipis Kayak Sa Tidak pula tebal Kayak Sa Pertengahan aja Liyas Seperti itu Ya Jangan sampai salah Karena ada tiga macam Paling tidak huruf sa Huruf sin Nah Liyas Tayyuk Kenapa Tayyuk Tayyuk Itu ada alasan tadi Nah itu Contoh yang saya bilang Tadi sebelumnya Tidak semua Ya mati Itu mat tobi'i Mat tobi'i Itu mat asli Itu contohnya Tayyuk Ya mati enggak tuh Mati Huruf ianya Kemudian Sebelum huruf ianya Ada huruf Barbaris Fatah Maka dia menjadi Matlayin Nah layin tuh artinya apa Lembut Kayak gitu Liyas Tayyuk Kayak gitu Baca Ya Kemudian huruf Ka Huruf Ka Itu berbeda dengan huruf Ka Kaf Gitu kan Ka Ti Ku Liyas Tayyuk Kayak Semacam Kayak ada Apa ini Penekanan ya Di tenggorokan Kayak gitu Kalau kita baca Liyas Tayyuk Berarti huruf Kaf Beda lagi nanti artinya Kemudian Alladzina Sudah kita temukan Sebelumnya di kata-kata Lilladzina Cuman bedanya disitu Alladzina Disambung dari Liyas Tayyuk Nalladzina Seperti itu ya Matau Benongi juga Di zinya Karena ada Yang mati Dan sebelumnya Ada Baris Kasara Nah kemudian Utul Kitab Utu Itu apa Mat apa Ya Mat Utul Yang ini Karena ada Wow Mati Apakah alasannya Cuman karena ada Wow mati Tidak Tapi sebelum Huruf Wow mati Ada huruf yang Berbaris Doma U Utu Nah seperti itu Ya Sama kayak Utunya pun Sebenarnya sama Mat Utul Yang ini juga Sebenarnya Cuman tidak bisa Dibaca panjang Kenapa Karena di depannya Ada huruf Yang memiliki Alif lam Nah coba kita Perhatikan Dari kata Utu Nah itu Kalau tidak ada Kata-kata Alkitab Maka dia juga Matobi itu Utu Seperti itu Cuman ada Alif lam Di depannya Maka dia Tidak bisa lagi Dibaca Kayak Matobi yang Panjang tadi Maka dibaca Langsung masuk Ke huruf Ke alif Lam Dibaca Utul Nah utul Kitab Nah Kemudian Huruf Tanya Dibaca Panjang Satu alif Dua rokat Karena mat Tobi Berarti tadi Antara air-air yang Setelah kita baca Kalau kita kumpulin Sudah beberapa macam Matobi itu dia Di antara ada Huruf Ya mati Yang sebelumnya ada Huruf Berbaris Kasra Huruf Wow mati Yang sebelumnya Terdapat Domma Kemudian ada Alif Tanda baca alif Tanda baca alif Ya gitu ya Sahabat Quran yang ada di rumah Seperti Di kata-kata Alkitab Nah Apabila terdapat Kayak ada huruf Yang di atasnya Ada Kayak Mk1 Maka itu adalah Lam Tobi'i Walaupun belum tentu Terkadang ada juga Mat badal Seperti itu Nah umumnya Seperti itu Nah ketika huruf Ta Coba di kata Alkitab Kitaba Itu tuh sebenarnya Boleh gak Kalau Tanya kita tegakin aja Tanpa mengasih Angka 1 Tapi Tanya aja Kita tegakin Sama aja artinya Kitab itu artinya apa Ya kitab Semacam Buku kayak gitu Kalau di Indonesia Kemudian Kemudian Untuk kitab Wayazdada Wayazd Nah itu huruf Zai Tebal Berbeda sama dengan huruf Yang Alladzina Huruf Zanya Tebal Jangan Dibaca Sama Wayazd Agak Z Z Zai Itu terken Zal Tipis Z sama Z Itu berbeda Berbeda tingkat Ketebalannya Nah maka itu Wayazdada Alladzina Nah pertama huruf Z Yang kedua huruf Da Huruf Da Dalnya Dibaca Mat apa Tobi Apa alasannya Ada tanda Tandanya gak disitu Yang menunjukkan Tobi Ada Ada apa Ada alif Di depannya Kenapa gak huruf dalnya Itu Ditegakkan Karena huruf dal Gak bisa Disambung Sesudahnya Huruf apa aja Yang tak bisa disambung Di depannya Bukan di belakang huruf Tapi di depan huruf 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 Dan kita gak boleh Pula menyambung Aturannya gak boleh Kok kita menyambung-nyambung Bingung nanti Cara bacanya Seperti itu Alladzina Kepada Tasjid diatasnya Maka harus Ditahan disitu Seperti Alladzina Dibaca panjang Satu alif Dua Harakat Karena Matta Biyai Ya Kemudian Ini Amanu Imana Seperti itu Amanunya disitu A nya itu mat apa Mat apa Nah itu sebenarnya Mat Mat badal Biasanya seperti itu Mat badal itu artinya Menggantikan Seperti Sebenarnya Sebenarnya Asal katanya itu kan Amanu Ada Hamzah Double Hamzahnya Tapi salah satunya Dibuang Maka huruf pertamanya aja Yang dibaca A gitu Panjang Karena ada Hamzah yang dimatiin Nah maka dia statusnya Menjadi mat Badal Menggantikan Hamzah yang dimatiin Tadi Seperti itu Amanu Tanda bacanya Sama gak Panjangnya Sama kayak matobi Tadi ya Satu alif Dua harokat Dua harokat Masuknya Dua ketukan Kemudian Amanu Nah Nu nya Nu nya Kalau kita perlihat Lihat disitu Sama dengan Yang kita jelaskan Sebelumnya Ya Yaitu Nu nya itu Nu ma Apa Wow mati Dan sebelumnya Ada huruf Berbaris Domma Itu ciri-ciri apa Tadi Matobi Ya Sahabat Quran Itu adalah ciri-ciri Matobi Cuman Apakah disini Statusnya masih tetap Matobi Tidak Kenapa Apa yang membuatnya Tidak menjadi Matobi lagi Karena Gini Apabila terdapat Matobi Kemudian Sesudah Matobi Itu terdapat Hamzah Coba kita lihat I Mana I itu kan termasuk Hamzah A, I, U itu Hamzah semua Hamzah Maka dia Tidak boleh lagi Menjadi Matobi Menjadi apa dia Karena dia Tuh bukan Amanu Dan iman Itu merupakan Dua kata Yang berbeda Atau terpisah Maka dikatakan Munfasil Maka dia Menjadi Mat Jaiz Munfasil Baik sahabat Quran yang di rumah Kita akan sambung lagi Sesudah Yang satu ini Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.